Dalam rangka mengedepankan kode etik PERS dalam peliputan teroris, Dewan PERS Indonesia mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait kode etik peliputan PERS penanganan teroris. Menurut Yosef Adi Prastio, Ketua Dewan PERS Indonesia mengatakan, di dalam 13 kode etik yang disosialisasikan, komponen utama dalam peliputan yang terpenting adalah keselamatan reporter yang bertugas dan wajib mengenakan prosedur penyelamatan yang berlaku seperti rompi anti peluru, serta jarak peliputan yang minimal berada 100 meter di tempat kejadian dan selalu mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan media dan komersil terkait menayangan siaran langsung. Sudah diperlakukan dan sudah jauh lebih baik, cuma itu yang kemudian dijadikan dasar juga bagi Dewan PERS untuk memberikan peringatan ketika terjadi bom tamrin, karena banyak pelanggaran-pelanggaran, banyak media tidak melakukan proses verifikasi dan validasi, bahkan di beberapa stasiun televisi, mungkin ada 6 stasiun televisi, itu membuat running text berdasarkan WhatsApp. Nah itu kemudian diikuti dengan terburan dari KPI. Ia juga menegaskan sejauh ini untuk peliputan dan penyajian dalam bentuk berita terkait teroris, masih banyak terdapat kesalahan, serta masih mengedepankan rating pemirsa terkait siaran langsung di tempat perkara. Hal ini harus dibenahi secepatnya mengingat denda yang berlaku sebesar 500 juta rupiah bagi yang melanggar kode etik tersebut.